Mirsa pemerintah melalui Satgas COVID-19 mengeluarkan adendum tentang penyedaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang bertujuan memperketat syarat perjalanan warga. Pengetatan syarat perjalanan diharapkan dapat menghalau mobilitas warga untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19. Anda yang akan mudik ke kampung halaman, bersiaplah. Pemerintah melalui Satgas COVID-19 mengeluarkan adendum tentang penyedaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang bertujuan memperketat syarat perjalanan guna menekan mobilitas warga. Pengetatan perjalanan dilakukan Hamin 14 dan H plus 7 larangan mudik lebaran 2021 atau terhitung sejak 22 April hingga 5 Mei dan 18 sampai 24 Mei 2021. Pengetatan perjalanan berlaku bagi pelaku perjalanan udara, laut, dan darat. Bagi pelaku perjalanan transportasi udara dan laut misalnya, diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR maupun rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Opsi lain, pelaku perjalanan bisa menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes JINUS C19 serta mengisi e-hack Indonesia. Sementara pelaku perjalanan kereta api antar kota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal ulang, yang sampelnya diambil maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Atau surat keterangan hasil negatif tes JINUS C19 tanpa wajib mengisi e-hack. Satgas peranganan COVID-19 daerah dapat melakukan tes acak rapid test antigen atau tes JINUS C19 terhadap pelaku perjalanan transportasi umum darat. Ditemukan bahwa masih adanya sekelompok masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7 dan H-7 pemberlakuan peraturan peniadaan mudik Idul Fitri. Oleh karena itu, sejak dari tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei 2021 dan tanggal 18 Mei sampai 24 Mei 2021 diberlakukan masa berlaku surat tanda negatif untuk pelaku perjalanan. Pada surat edaran sebelumnya, pemerintah menetapkan larangan mudik terhitung mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Namun lewat aturan baru, Satgas menambah jadwal pengetatan 14 hari sebelum larangan mudik dan 7 hari setelah larangan mudik untuk menjaga lonjakan kasus COVID-19 yang kerap terjadi pasca libur panjang. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputan melaporkan.